Set rawon alawang Jawa Timur, langsung yuk ke cara membuatnya Untuk bahan-bahannya aku tulisin aja ya Pertama-tama kita akan rebus 500 gram rawonan atau tetelan sapi sampai empuk Busa-busa kotorannya bisa dibuang Terus lanjut aku mau goreng dulu kunyit, jahe, dan kencur Ini ala aku yang bikin enak rawonnya Kemudian kita potong-potong dulu bumbunya supaya mudah blendernya Oh iya disini aku pakai cabai merah supaya warna rawonnya itu tidak terlalu pekat Jadi kalau nggak mau terlalu hitam bisa tambah cabai merah atau kunyit ya Masukin juga ketumbar, jintan, dan juga merica Kemudian kasih sedikit air, sisihkan dulu Kemudian kita akan pecahkan kurang lebih 4-5 biji kluok Kemudian kita blender deh bumbunya sampai lembut Kalau udah mulai lembut baru masukin kluoknya karena tadi blendernya tuh nggak cukup ya teman-teman Di blender bareng nanti bumbunya akan jadi lebih menghitam seperti ini Kemudian pindahkan ke dalam wadah masukin 4 batang serai 1 jempol lengkuas dan 7 lembar daun jeruk yang sudah diremas-remas Kemudian kita gongso dan ditumis bumbu rawonnya sampai benar-benar matang kayak gini Kalau sudah masukin bumbu rawon ke dalam kuah tetelan tadi yang sudah kita rebus Ini tetelannya udah pasti empuk banget Masukin bumbu rawon tadi yang sudah kita tuh bikin rasa kuah rawonnya makin gurih Masukin 2 batang irisan daun bawang dan dimasak sampai kuah rawonnya tandak Sambil nunggu kita akan bikin sambalnya ya Semua bahan yang aku tuliskan sampai layu Kemudian diulek tambahkan garam gula penyedat Kemudian ditumis lagi sambalnya Nah ini udah selesai sambal untuk rawonnya kita sisikan dulu Rawonnya sendiri juga udah mateng tinggal kita sajikan ke dalam mangkuk Terakhir jangan lupa kita tabur pakai bawang merah goreng Nah untuk penyajiannya bisa dimakan pakai cambah pendek Asin tempe goreng dan juga sambal Serius ini enak banget Walaupun tanpa MSG yuk cobain resep rawon ala aku Selamat mencoba Selamat mencoba